selamat menikmati melapor tapi sudah kita upaya pendekatan kepada korban untuk tetap mau melapor kepada kami dan kami juga meyakini bahwasannya masih ada korban-korban lainnya sehingga nantinya juga bisa ikut juga melaporkan kalau pelakus itu masih sudah berkologet gimana masih bujang umur 51 untuk korban kedua kemungkinan di bawah umur juga kan iya sama di bawah umur juga dan karena korbankan di bawah umur dari polres adakah juga bekerja sama dengan perlindungan anak karena kita juga melakukan upaya terlanjur dari itu karena ini menyangkut masa depan anak sehingga kita melakukan kuriasi dengan instasi lain untuk melakukan pembinaan nantinya kepada korban dan untuk kasus pencabulan ini kan diperkirakan lebih dari satu itu berdasarkan dari keterangan pelaku atau seperti apa? keterangan pelaku ini kami harus mengkrosek dengan korban-korban kalau memang tidak ada laporan tidak mungkin bisa kita lakukan proses makanya dari hasil pemeriksaan itu kita sudah mengintilisasi korban-korbannya dan kita lakukan upaya pendekatan untuk mau melaporkan apa yang sudah dialami namun masih banyak ada beberapa warga yang juga merasa ini merupakan naik dan tidak mau ya diekspos tapi kita akan menjamin bahwasannya ya kerahsian tetap kita lakukan itu yang utama itu dan bila dok awal mulanya terbawa karyawan ini dari laporan dari korban pertama atau dari warga sendiri laporannya? terungkapnya ini dari laporan masyarakat jadi korban ini karena ya sudah dilakukan berulang-ulang kemudian orang tuanya pun juga mendapat informasi dikujian kemudian masyarakat ya orang tuanya langsung melaporkan kepada kami dari situ baru kita lakukan upaya pemeriksaan sampai dengan upaya penangkapan terhadap tersangka pelaku rata-rata masih di wilayahnya satu kampung dengan tersangka apakah pelaku dan pernah juga mengalami hal serupa dari penyirikan? iya jadi karena pelaku dulu pun juga pernah mengalami hal serupa seperti ini sehingga membuat yang bersangkutan ya begitu sampai juga dewasa ini pun juga melakukan hal yang sama terhadap anak-anak itu kepada masyarakat bahwasannya apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dilakukan oleh anak kemudian ada perubahan terhadap anak ya segera tidak segan-segan untuk melaporkan kepada Poresuluh Sungai Utara dan kami juga akan melakukan upaya kami juga akan merahasiakan daripada korban dan kami akan melakukan upaya penangkapan kalau memang itu terjadi di wilayah Poresul Sungai Utara demikian terima kasih untuk disulumi orang tua dahulu dahulu waktu Pian masih muda waktu masih sekolah jadi waktu dibawah umur juga ya siapa yang Pian tuh orang tua orang tua di sekitar Pian juga waktu Bapak masih sekolah jadi Bapak dulu sempat jadi korban waktu masih sekolah orangnya masih ada yang Bapak masih halus terus kenapa kan Pian tahu kayak itu kadang nyaman lah istilahnya kalau boleh Pian habis itu mulai mana orang lain kekan-kan mulai bagi lah itu waktunya itu sudah langsung lama belum terjadi apa selalu lalu selama-lamakan kalau saya melakukan begitu itu sudah berapa tahun itu itu sebesar dari tahun 2019 sampai 2020 waktu yang Pian masih halus Pian di Anwika itu berapa lawas itu? itu umur sekitar kadang-kadang masih sudah besar masih sekolah sana uliah sekitar umur 15-an ya? lawas lah itu Pian Dianui orang itu juga ya lumayan lah selamat menikmati selamat menikmati